TNI Angkatan Udara memaksa pesawat asing mendarat di pangkalan udara Rusmin Nurjadin, pekan baru. Pesawat sipil asing tersebut terdeteksi radar memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin. Peristiwa ini merupakan simulasi latihan kesiagaan TNI AU dalam mengusir pesawat asing yang menyusup ke wilayah Indonesia. TNI Angkatan Udara mengerahkan dua pesawat tempur F-16 untuk memaksa pesawat asing mendarat di landasan udara Rusmin Nurjadin, pekan baru. Pesawat komersil milik asing tersebut terdeteksi radar memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin. Setelah mendarat paksa, pesawat tersebut kemudian dikawal personil TNI bersenjata lengkap hingga ke area steril di Apron, lanut Rusmin Nurjadin. Pesawat tersebut ditumpangi 10 orang termasuk 2 pilot yang kemudian diturunkan dengan penjagaan keta TNI AU. Saat dilakukan pemeriksaan, salah seorang penumpang pesawat tersebut melarikan diri, namun dapat digagalkan oleh unit tim K9 Anjing Pelaca. Seluruh penumpang pesawat dan dua orang pilot pesawat diperiksa oleh tim gabungan dari Polisi Militer TNI AU, Imigrasi, Bia Cukai, dan Karantina Hewan dan Tanaman. Hasil pemeriksaan disinyalir para penumpang pesawat itu adalah kelompok jaringan teroris. Rentetan peristiwa tersebut merupakan simulasi latihan kesiapsiagaan TNI AU dalam pengamanan teritorial udara Indonesia. Kita melaksanakan latihan kesiapsiagaan operasi TNI AU dalam pengamanan tersebut melaksanakan latihan di mana ini merupakan program latihan dari Kondi Pelat, Nantara Nasional Indonesia. Jenis latihan yang kita laksanakan adalah diasumsikan terjadinya pelanggaran wilayah udara, artinya ada pesawat udara asing yang tanpa izin memasuki wilayah teritorial Indonesia. Apabila pesawat asing yang memasuki wilayah Indonesia maka harus dilengkapi dengan izin diplomatic clearance, security clearance, dan flight approval dari Ditjen Perhubungan Udara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosarizal Ainyus memberitakan.